Salam jumpa dengan saya Admin A di channel Darah Biru Raja-Raja. Di video kali ini akan dibahas silah dan biografi singkat Presiden ke-7 Republik Indonesia yaitu Joko Widodo. Joko Widodo atau biasa kita kenal dengan Jokowi adalah salah satu Presiden Indonesia. Joko Widodo menjadi Presiden Indonesia yang ke-7. Joko Widodo lahir di Surakarta pada Rabu Pon 21 Juni 1961 di Rumah Sakit Berayat Minulyo. Ia merupakan putra dari pasangan Noto Miharjo dan Subciatmi Noto Miharjo. Jokowi adalah anak sulung dari empat bersaudara. Adik-adiknya bernama Idayati, Titik Relawati, dan Iit Sriyantini. Jokowi adalah satu-satunya anak laki-laki. Adiknya semua adalah perempuan. Sebenarnya ia juga memiliki adik laki-laki yang bernama Joko Lukito namun meninggal ketika ibunya sedang bersalin. Nama kecil dari Jokowi adalah Mulyono. Karena sakit-sakitan akhirnya namanya diganti menjadi Joko Widodo. Keluarga Joko Widodo juga pernah tinggal di sekitar Kali Pepe dan Kalianyar. Sebagai keluarga biasa, keluarga mereka pernah menjadi keluarga tergusur. Silsilah dari Garis Ayah Joko Widodo adalah putra dari Widjiatno Noto Miharjo yang lahir pada tanggal 30 Desember 1940. Yakni seorang pebisnis jual beli kayu di Solo yang menikah dengan Subciatmi pada tanggal 23 Agustus tahun 1959. Widjiatno Noto Miharjo meninggal pada tanggal 23 Juli tahun 2000. Silsilah dari Garis Ibu Ibunya Jokowi bernama Suciatmi yang lahir pada tanggal 15 Februari 1943 dan tumbuh di desa Kiriroto, Kecamatan Nemplak, Kabupaten Boyolali. Suciatmi yang lahir pada tanggal 25 Maret 2020. Suciatmi adalah putri dari Wirorejo, yakni penjual kayu dan bambu di Kumukrejo yang menikah dengan Sani yang berasal dari Dusun Kumukrejo, Kelurahan Kiriroto, Kecamatan Ngemplak, Boyolali, Jawa Tengah. Suciatmi meninggal pada tanggal 25 Maret 2020 dan dimakamkan di TPU Mundu, yaitu di Kecamatan Gondangrejo, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah. Di sebelah suaminya, Wiciatno Notomi Harjo, yang telah meninggal pada tahun 2000. Jokowi mulai bersekolah di Sekolah Dasar Negeri 03 Tirto Yoso, Banjar, Sarisolo. Ia kerap menjadi kulit panggul, ojek payung, dan berdagang untuk membantu orang tua dalam memenuhi kebutuhan sekolahnya sejak kecil. Masa kecil Jokowi bisa dikatakan cukup sulit dan keras. Hal ini dikarenakan keluarga Jokowi tinggal dikontrakan dan berpindah-pindah rumah karena beberapa kali rumahnya terkena pengusuran, sehingga ia dan keluarga menumpang untuk sementara waktu di rumah seorang teman di daerah Gondang. Kepandainya sebagai tukang kayu didapatnya dari ayahnya, yaitu Wiciatno Notomi Harjo. Ketika ia berusia 12 tahun, ia sudah bekerja sebagai tukang gergaji. Lulus sekolah dasar, ia kemudian masuk ke SMP Negeri 1 Surakarta, dan setelah lulus, ia melanjutkan sekolahnya di SMA Negeri 6 Surakarta. Setelah lulus SMA, Jokowi melanjutkan pendidikannya di Universitas Gajah Manda. Jokowi memilih Fakultas Kehutanan dengan jurusan Teknologi Kayu. Di kampus, ia belajar lebih dalam tentang kayu, mulai dari pemanfaatan kayu, struktur kayu, hingga teknologi kayu. Pada tahun 1985, Jokowi lulus dari Universitas Gajah Manda dengan judul skripsi studi tentang pola konsumsi kayu lapis pada pemakaian akhir di Kodya, Surakarta. Selain tercatat sebagai mahasiswa, Jokowi juga tercatat sebagai anggota Mapala Silvagama. Mapala Silvagama merupakan organisasi yang bersifat semi-otonom yang berada di Universitas Gajah Manda. Ia kemudian menikah dengan Iryana pada tanggal 24 Desember 1986 di Solo. Setelah lulus dari perguruan tinggi, Jokowi bekerja di sebuah badan usaha milik negara, yaitu di PT Kertas Kraf Aceh, serta diberikan tugas di area hutan pinus Merkusi di dataran tinggi Gayo, Aceh Tengah. Namun, Jokowi bekerja di PT Kertas Kraf Aceh tidak begitu lama dan mengambil keputusan untuk kembali lagi ke kampung halamannya. Di Solo, yang pertama kali ia lakukan adalah bekerja di perusahaan milik pamannya di Sefero da Jati. Setelah memperoleh banyak pengalaman, ia kemudian memberanikan diri untuk membuka usaha kayu sendiri dengan membuat badan usaha bernama Seferakabu pada tahun 1988. Nama tersebut terinspirasi dari nama anak pertamanya, yaitu Gibran Rakabuming. Bisnis kayu Seferakabu mengalami pasang surut, bahkan hampir bangkrut. Namun, pada tahun 1990, berkat suntikan pinjaman sebesar 30 juta rupiah dari ibunya, Jokowi kemudian mencoba bangkit kembali. Setelah tiga tahun berjuang dan bekerja keras, mengembangkan bisnis mebel, barulah terlihat kemajuannya. Awal memulai karir sebagai eksportir mebel, Jokowi selalu aktif mengikuti pameran-pameran mebel yang diselenggarakan mulai dari Singapur, Timur Tengah, Eropa, hingga ke Amerika. Pameran pertama kali yang diikuti oleh Jokowi merupakan pameran yang diselenggarakan di Jakarta. Nama sapaan Jokowi diberikan oleh pelanggannya yaitu Michael Romagnan yang merupakan pria kebangsaan Jerman. Nama Jokowi Dodo terkesan sulit diucapkan oleh Michael Romagnan yang akhirnya ia singkat menjadi Jokowi saja dan nama atau sapaan Jokowi pun menjadi terkenal sampai sekarang ini. Berkat Michael Romagnan, ia kemudian banyak menerima orderan mebel dari luar negeri selain kejujuran dan kerja kerasnya dalam usaha kayu. Awal karir politik Jokowi dimulai pada tahun 1998 dengan mengikuti dunia politik praktis dan partai yang dipilihnya adalah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang dipimpin oleh Megawati Soekarno Putri. Partai ini menjadi kendaraan politik Jokowi. Pada tahun 2005, pada pemilihan kepala daerah wali kota Solo, Jokowi menjadi calon wali kota Solo dengan pasangan Fx Hadi Rudyatmo. Kedua calon itu diusung oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan Partai Kebangkitan Bangsa. Dari pemilihan itu, Joko Widodo dan Fx Hadi Rudyatmo mendapatkan perolehan suara sebanyak 36,62% dan memenangkan pilkada tersebut. Kepemimpinan serta kebijakannya sebagai wali kota Solo banyak mengubah wajah kota Solo sebagai spirit of Java. Ia juga dikenal sebagai pemimpin belusukan, yaitu sering berkeliling melihat langsung keadaan kotanya. Pada masa kepemimpinannya, Jokowi juga memperkenalkan Bus Batik Solo Trans dan menjadikan kota Solo sebagai tuan rumah pada beberapa acara internasional. Pada pilkada selanjutnya, yaitu tanggal 26 April 2010, Joko Widodo dan Fx Hadi Rudyatmo maju kembali menjadi wali kota dan wakil wali kota Solo sebagai calon petahana. Pada saat itu, perolehan suara yang didapat bisa dikatakan cukup mengejutkan karena mereka mendapatkan suara sebanyak 90,09%. Dan dari situlah, ia kemudian mulai dikenal rakyat karena kesederhanaannya dan prestasinya. Dalam kepemimpinannya, Jokowi dapat membuat kota Solo tertata lebih rapi, bahkan kota Solo menjadi salah satu bahan kajian di universitas dalam dan luar negeri. Inspirasi mengenai kepemimpinan yang baik serta tata kota yang bersih serta rapih didapatkannya dari hasil jalan-jalannya ke luar negeri berkeliling Eropa ketika ia berbisnis mebo. Setelah sukses menjadi wali kota Solo, Jokowi melanjutkan karir politiknya dengan mencalonkan diri sebagai gubernur DKI Jakarta. Awalnya, Jokowi ragu untuk mengikuti pemilihan gubernur, tetapi ia diyakinkan oleh pemimpin Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, yaitu Megawati Soekarno Putri. Pada saat itu, Jokowi membutuhkan sembilan kursi lagi untuk menjadi calon gubernur DKI Jakarta. Sehingga, pemimpin Partai Gerakan Indonesia Raya atau Gerindra melakukan lobby politik dengan Partai PDIP. Setelah melakukan lobby politik, maka Partai Gerindra memberikan calon wakil gubernur DKI Jakarta yaitu Basuki Cahaya Purnama atau Ahok. Banyak pihak yang berpendapat bahwa pasangan Jokowi-Ahok sebagai pasangan calon gubernur yang tidak diunggulkan. Bahkan, survei pun mengatakan demikian. Namun, yang terjadi, pasangan yang dikenal dengan ciri khas baju kotak-kotak ini berhasil mengumpulkan suara yang mengimbangi pasangan incumbent, yaitu Fauzi Bowo. Bersama Ahok, Jokowi menang selisih suara yang tipis hingga akhirnya diadakan Pilkada DKI Jakarta putaran kedua. Akhirnya, Pilkada putaran kedua berhasil membuat ia dan Ahok memenangkan kursi gubernur DKI Jakarta. Banyak pihak yang menganggap bahwa strategi kampanye politik cerdas Jokowi sebagai keberhasilannya dalam memenangkan kursi gubernur. Jokowi dan Ahok dilantik oleh mendagri Gamawan Fauzi. Pelantikan digelar di gedung DPRD DKI di Jalan Kebun Sirih, Jakarta. Pada Senin tanggal 15 Oktober tahun 2012 prosesi pelantikan dimulai pada pukul 10 hingga 12 waktu Indonesia Barat. Padahal beberapa kebijakan yang dilakukan oleh Jokowi saat memimpin Jakarta adalah seperti Kampung Deret, Kartu Jakarta Sehat, dan Kartu Jakarta Pintar. Meskipun banyak kalangan menilai yang sudah dilakukan belum berhasil mengatasi permasalahan Ibu Kota, namun banyak warga DKI Jakarta merasa cukup puas dengan kebijakan yang Jokowi lakukan terhadap Jakarta. Baru dua tahun menjapat sebagai gubernur DKI Jakarta, PDIP melalui mandat dari Megawati Soekarno Putri memberikan perintah agar ia maju sebagai calon presiden bersama Yusuf Kala sebagai wakil presiden pada tahun 2014. Hal itu kemudian ia laksanakan. Pengumuman Jokowi sebagai calon presiden Indonesia dilaksanakan di rumah Sipitung dengan mencium bendera merah putih. Deklarasi Deklarasi resminya sebagai calon presiden dilakukan di gedung juang 45. Majudnya Jokowi sebagai calon presiden Indonesia didukung oleh empat partai pengusungnya yaitu Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Partai Nasdem Partai Kebangkitan Bangsa dan Partai Hanura. Kemudian pada bulan Juli tahun 2014 hasil perhitungan suara oleh KPU Indonesia menyatakan bahwa Jokowi Yusuf kalah sebagai pemenang pada pemilihan presiden tahun 2014 dengan perolehan suara sebesar 53,15% atau 70.997.833 suara Jokowi mengalahkan lawannya yaitu pasangan Prabowo Hatta Rajasa yang memperoleh suara 46,85% atau 62.576.444 suara Ada pun selisih suara antara Jokowi dan Prabowo sebesar 8.421.389 suara Meskipun kemenangan itu diprotes oleh pasangan capres dari Kubu Prabowo Hatta Rajasa hingga menggugat perolehan suara tersebut namun pada akhirnya ia berhasil menduduki kursi sebagai orang nomor satu di Indonesia atau sebagai presiden ketujuh Republik Indonesia Pelantikan Jokowi Dodo atau Jokowi sebagai presiden dilakukan pada tanggal 20 Oktober tahun 2014 di gedung DPRNPR RI Upacara ini menandai secara resmi dimulainya jabatan Jokowi Dodo sebagai presiden didampingi oleh Yusuf Kala sebagai wakil presiden Indonesia Jokowi merupakan presiden yang telantikannya dirayakan secara langsung oleh rakyat Indonesia di Monas bahkan ketika itu perayaannya juga dimeriahkan oleh banyak band termasuk band luar negeri Kebijakan di bidang maritim Jokowi memberi instruksi melalui Menteri Susi Pujiastuti terhadap pencuri ikan di wilayah perairan Indonesia yaitu penenggelaman kapal yang banyak diapresiasi oleh banyak kalangan Ia juga membereskan banyak proyek pembangunan yang terbengkalai atau mangkrak peninggalan masa pemerintahan SPY Selain itu ia membagikan seribu lebih traktor guna meningkatkan produksi pertanian mengundang investor asing dengan nilai investasi 300 triliun rupiah ketika ia berpidato di APEC Namun kebijakan lain yang ia keluarkan juga banyak diprotes oleh banyak kalangan misalnya menaikkan harga BBM penunjukkan Budi Gunawan sebagai Kapolri yang kemudian batal karena berseteru dengan KPK hingga penanda tanganan surat perpres mengenai kenaikan uang muka mobil pejabat yang ia tidak ketahui sehingga banyak menimbulkan protes banyak yang menilai ia sebagai tokoh pemimpin yang banyak membawa perubahan besar baik itu ketika menjabat sebagai wali kota Solo dan juga sebagai gubernur Jakarta terlepas dari banyaknya kontroversi mengenai kebijakan Presiden Joko Widodo namun pengusaha kayu yang kini menjadi Presiden merupakan sosok yang patut menjadi perhatian hanya dalam waktu kurang dari 10 tahun ia berhasil mencapai puncak sebagai orang nomor satu di Indonesia tak heran jika tahun 2014 majalah Time menjadikan wajahnya sebagai cover dari majalah tersebut dan menyebutnya sebagai person of the year dan juga memasukkan dirinya sebagai salah satu pemimpin terbaik di dunia pada bulan Agustus 2019 PDIP melalui mandat dari Megawati Soekarno Putri ia melakukan deklarasi untuk kembali menjadi calon Presiden Republik Indonesia pada tahun 2019 Jokowi berpasangan dengan seorang ulama yakni Kiai Haji Ma'ruf Amin dari kalangan ulama sebagai calon wakil Presiden Indonesia pada Pilpres tahun 2019 pada bulan Mei 2019 hasil perhitungan suara KPU menetapkan bahwa ia dan Ma'ruf Amin sebagai pemenang Pilpres 2019 ia memperoleh suara sekitar 85,6 juta suara mengungguli pasangan Prabowo Subianto dan Sandi Uno yang memperoleh suara sekitar 68,6 juta suara KPU kemudian menetapkan Jokowi Dodo sebagai pemenang Pilpres 2019 bersama dengan Kiai Haji Ma'ruf Amin setelah penetapan sebagai pemenang Pilpres 2019 oleh KPU ia dan Kiai Haji Ma'ruf Amin kemudian dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden Indonesia terpilih pada tanggal 20 Oktober 2019 dengan masa jabatan tahun 2019 hingga tahun 2024 Jokowi mengumumkakan bahwa infrastruktur merupakan fondasi penting dalam suatu negara hal hal ini ia lontarkan pada acara berbicara dalam Kompas 100 CEO Forum pada Kamis tanggal 18 November tahun 2021 Menteri PUPR Basuki Haji Mulyono menyatakan siap menjalankan visi Presiden untuk melanjutkan pembangunan infrastruktur dalam 5 tahun ke depan Hingga saat ini total pembangunan tol telah mencapai 2042 km sedangkan pembangunan non-tol mencapai 5.515 km Selain itu pembangunan proyek bandara telah mencapai 16 bandara dan 38 bandara mendapatkan perbaikan Pembangunan proyek pelabuhan juga dioptimalisasi dengan 18 pelabuhan baru dan sebanyak 128 pelabuhan mengalami perbaikan Pemerintah telah membangun 22 bendungan Jokowi juga menjanjikan ada 65 bendungan yang rampung pada 2024 mendata 2 bendungan raksasa yaitu bendungan Tugu dan bendungan Gongseng peranggalek Jawa Timur telah diresmikan oleh Presiden Jokowi Jokowi mengatakan bahwa bendungan Tugu dibangun menghabiskan biaya hingga 1,69 triliun dengan kapasitas tampung 12 juta meter kubik dan mampu memberikan manfaat irigasi seluas 1.250 hektare kemudian bendungan gongseng memiliki daya tampung 22 juta meter kubik dan bisa mengairi 6.200 hektare Jokowi berharap keberadaan dua bendungan ini dapat meningkatkan aktivitas dan produktivitas petani di masa depan Presiden Jokowi Dodo juga menyampaikan bahwa Ibu Kota Negara akan dipindah ke Kalimantan pemerintah telah memulai pembangunan infrastruktur pada kawasan inti Ibu Kota Nusantara atau IKN pada selasa tanggal 29 November 2022 lalu disampaikan bahwa pemerintah juga akan membangun dayak senter di sekitar wilayah IKN atas permintaan masyarakat suku dayak hal ini disampaikan pada awak media di rumah adat Radang kota Pontianak Kalimantan Barat Jokowi adalah seorang politikus yang tidak pernah kalah ketika maju sebagai kontestan dalam pilkada maupun pilpres sudah lima kali ia terlalu menang baik itu mencalonkan diri sebagai wali kota Solo sebanyak dua periode lalu gubernur DKI hingga presiden RI sebanyak dua periode meskipun kini dikenal sebagai seorang presiden namun ia merupakan sosok yang sederhana dan menyukai aliran musik cadas atau musik metal wajar pila ia dijuluki sebagai presiden heavy metal ia juga dikenal menyukai grup band metal seperti Metallica Lamb of God hingga Jet Japlin Joko Widodo menikah dengan Iryana pada tanggal 24 Desember 1986 di kota Solo dari pernikahannya ini ia memiliki tiga orang anak yaitu yang pertama Gibran Rakabumi lahir tanggal 1 Oktober 1987 Gibran adalah seorang pengusaha dan politisi Indonesia yang saat ini menjabat sebagai wali kota Surakarta yang dilantik pada tanggal 26 Februari tahun 2021 yang kedua Kahyang Ayu lahir tanggal 20 April tahun 1991 Kahyang adalah alumni dari Universitas 11 Maret dan Institut Pertanian Bogor yang ketiga Kaisang Pangarp lahir pada tanggal 25 Desember tahun 1994 ia adalah seorang pengusaha makanan Indonesia dan juga Youtuber namun kini ia merambah bisnis di dunia olahraga yakni menjadi direktur salah satu klub sepak bola demikianlah silsilah dan biografi singkat Presiden Ketujuh Republik Indonesia Joko Widodo yang dapat disampaikan semoga bisa menambah wawasan tentang sejarah di Indonesia sampai jumpa lagi di video berikutnya terima kasih selamat menikmati